Pak Harif, apakah bisa memonitor saya? Ya, jelas sekali Pak Lufi. Terima kasih Pak Harif. Tidak bisa tampil video camnya, kah? Ya, di organizer ini yang bisa menampilkan. Oke, minta tolong untuk organizer menampilkan Pak Harif. Atau langsung saja ke permintaan webcam. Minta tolong tampilkan dulu saja presentasi punyanya Pak Harif kepada Pak Hitya. Tadi sudah ada itu, saya lihat. Ya, ya. Baik, terima kasih. Bisa dimulai Pak Lufi? Silahkan Pak Harif. Terima kasih Pak Moderator. Saya ucapkan terima kasih Pak Supriyantoro, selaku Ketua IKESINDO, yang memperakarsai pertemuan ini, dan menjadi pembelajaran yang baik, terutama buat kami, para perawat-perawat yang sedang memberikan pelayanan. Saya semula melihat judulnya saja Pak Lufi, karena moderatornya Pak Lufi, aspek perlindungan, saya pikir perlindungan hukum. Ternyata, soal stigma. Tetapi di dalam slide saya ini, ada beberapa slide soal stigma. Karena Pak Syahrir dan Bu Indir, ya, Pak Gamai, Ibu Gamai yang tadi sudah banyak, jadi saya alhamdulillah ini terbantu sekali. Terima kasih. Jadi saya akan batasi presentasi saya, tidak semua slide, karena slide ini gabungan terkait dengan aspek-aspek yang lain. Slide? Ya, saya kira saya bertolak dari permasalahan dulu. Permasalahan yang ditemu, yang paling banyak kami dapatkan di keperawatan itu adalah yang pertama adalah APD, yang kedua adalah stigma, kemudian penjelasan protokol, penanganan, atau kejelasan, bukan penjelasan, kejelasan. Kemudian ada juga masalah akomodasi dan transportasi, terutama dalam masalah PSBB, dalam penerapan PSBB. Kemudian adanya masalah dalam penjadwalan, ini kaitannya dengan ketenagaan. Dan juga ada masalah dalam pemeriksaan kesehatan, yang banyak juga kami belum, terutama pada rumah sakit-rumah sakit non-rujukan, dan tentu saja pusat emas. Dan yang paling, apa namanya, saya kuning di tengah ini adalah perawat terpapar. Ini saya kira yang ingin saya gambarkan, sekaitan dengan hubungannya dengan stigma nanti. Nah, kami melakukan pemantauan internal, karena kami tidak begitu banyak bisa mengakses informasi terkait dengan pasien nake, terutama perawat, di dinara kesehatan maupun di rumah sakit, karena kita tak tahu, itu adalah aspek rahasiaan juga. Oleh karena itu, kami lakukan sistem pemantauan internal, dan kami dapati di dalam kotak yang hijau sebelah kanan ibu bapak itu adalah, ini hasilnya. Seluruh Indonesia, kami dapatkan dari hasil pemantauan itu, ada 24 orang yang positif COVID-19, perawat ini ya, perawat. Kemudian ada 16 yang meninggal, yang diduga juga karena COVID-19. Satu orang itu ada sembuh, 38 orang dirawat, 40 orang PDP, 510 ODP, dan 39 orang perawat yang orang tanpa gejala. Ini saya kira pemantauan internal ini data awal, menurut saya bukan atau belum sesuai dengan faktual, karena ini sifatnya volunteer diisi oleh perawat-perawat itu sendiri. Dan kami tengah raih masih banyak perawat yang belum mengisi data itu. Harapannya kalau sudah mengisi, itu menggambarkan seluruh jumlah perawat. Karena kami terus sosialisasikan ini kepada provinsi, kabupaten, kota, bahkan pada unit kerja, agar ini bisa diisi, dan kita, apa namanya, jamin. Demikian selanjutnya. Ibu Bapak, saya kira soal stigma ini, saya mendapatkan sebuah, apa namanya, pertanyaan juga dari seorang reporter. Mengapa bisa di stigma? Itu pertanyaan mendasar. Mengapa pasien atau masyarakat men-stigma? Ada yang bilang begini, salah satunya barangkali, mengapa perawat atau tenaga kesehatan di stigma, karena banyak juga informasi yang beredar, bahwa pada awal-awal itu kita keterbatasan RPD. Maka masyarakat menganggap itu perawat, itu dokter, itu tidak terlindungi di tempat kerja. Berarti dia potensi tertular, maka itu yang salah satu menjadi stigma kepada tenaga kesehatan ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa lepaskan juga bahwa stigma ini dengan advokasi-advokasi perlindungan yang lainnya, terutama APD. Jadi, perawat sendiri akan merasa terlindungi dan aman bila dia melakukan tugas dengan APD yang lengkap. Ini saya kira ada hubungannya ke situ. Oleh karena itu, kita membuat Satgas. Satgas ini kotak sebelah kanan itu adalah hotlinenya. Ada tentang kombinasi antar lembaga dan relawan. Ada juga pemantauan dan pengaduan. Ini tadi yang kami gambarkan. Dan ada juga tentang masukan terkait dengan APD. Ini batasnya sampai pada rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain sebagainya. Next. Ini APD saya singkat saja bahwa kita telah membentuk hotline. Hotline ini kami tampung ada 933 rumah sakit seluruh Indonesia di 26 provinsi, 3840 puskesmas. Ini sudah kami laporkan pada gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan kembusan DPR RI. Nama, adresnya lengkap kami sampaikan ke sana. Kemudian juga ada himbawan mencegah paparan. Kami juga membuat book lab untuk penanggulangan paparan dari penggunaan alat lindung diri oleh PPNI dan lingkungan perawat pengendali infeksi. Dan juga advokasi dan bantuan APD. Advokasi kepada pemerintah, kepada lembaga lain. Alhamdulillah beberapa lembaga juga melakukan donasinya kepada PPNI. Bahkan ada partai. Dan kami PPNI sendiri bersama-sama anggota itu saling iuran juga untuk membantu teman sejawat. Bahkan bukan hanya di dalam negeri, teman kami yang di Kuwait, di Qatar, Uni Emirat Arat pun saat ini aktif untuk mengumpulkan donasi untuk membantu teman-temannya di Indonesia. Dan ini sudah kita lakukan dan sudah kita distribusikan sudah dua tahap. Next. Lanjut. Ini juga dalam konteks APD, ini kita bersama lima organisasi profesi pada tahap awal ini mengadvokasi. Lanjut. Ini distribusinya APD kita. Nah, tahap tiga ini sedang berlangsung distribusi tahap tiga ada 1.650 unit ke seluruh 34 provinsi. dan ini dari sebuah partai ini saya sampaikan juga. Ini partai NASDEM ini kalau nggak salah memberikan kepada tiga organisasi profesi untuk distribusikan ke seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, mengenai stigmatisasi, ya saya kira beberapa hal yang disampaikan dokter Sahrir tadi, itu tiga orang itu masuk dalam data kami dari 16 kasus stigmatisasi yang dilaporkan oleh komisariat PPNI. Ada beberapa banyak lagi yang tidak terlaporkan secara resmi, tapi merupakan pengaduan yang sifatnya curhat di dalam hotline kami. Tapi ini yang 16 kasus ini betul-betul laporan bertingkat dari komisariat DPJ DPW. Nah, itu berada di Jakarta, Banten, Jateng, Susel, Palembang, Jawa Barat. Dan itu antara lain adalah diminta keluar dari kosnya atau kontrakan, ditolak di lingkungan tempat tinggalnya, ditolak pemakaman jenazahnya, ada pengaduan stigma oleh sesama tenaga kesehatan ini sudah mulai ada juga. Nah, ini saya pikir ini menjadi KR juga buat kita para organisasi profesi, agar sesama tenaga kesehatan ini tidak juga boleh harus saling menstigma. Karena ini sudah dialami oleh perawat di beberapa tempat. Lanjut. Ini ada hasil penelitian atau survei dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia bersama, bekerjasama dengan Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia yang dilakukan tanggal 6 April sampai dengan 13 April yang lalu, itu dengan responden 2.132 orang. Dari sana ada sekitar 384 orang itu, atau 18 persen responden itu mengalami experience stigma. artinya yang faktual, ada per se stigma, ada juga experience stigma. Nah, yang experience stigma ini yang kami sampaikan itu 18 persen, atau 382 dari 2.132 responden yang diberikan. Antara lain, kalau kita lihat di kotak sebelah kiri, ada yang mengalami kondisi orang-orang sekitar menghindar dan menutup pagar pintu saat melihat perawat. Pernah diminta menjauhi lingkungan tempat tinggal, menyatakan tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum, mengalami penolakan dari keluarga, mengatakan masyarakat sekitar tempat tinggal menolak berbicara dengan keluarga mereka, dan mengalami pengusiran di tempat tinggal, dilarang untuk menikah. Nah, ini unik sekali, dilarang untuk menikah oleh keluarga ataupun masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal. Kemudian mengalami penolakan memperpanjang sewa rumah, mendapat ancaman diceraikan oleh suami, sampai ke situ rupanya, dan juga dipaksa untuk bercerai. Ini saya kira data yang diambil dari survei teman-teman kami di Fakultas Ilmu Keperawatan. Terima kasih, FIKUI dan IPKJI. Next. Lanjut. Lanjut. Kolong dari pandemi ya. Oke, kalau agak lambat, saya langsung saja, ini pers-release kami, pertama PPN buat pers-release, kemudian diperkuat lagi secara bersama-sama yang kita sesama tenang dan sehatan nolotik-nolotikasi. Karena stigmatisasi ini tidak beralasan dan dapat menurunkan daya juang dari tenaga kesehatan itu. Lanjut. Oke, ini saya kira persoalan lain terkait dengan penerapan PSBB. PSBB. Next. Saya masih ada tahu soal stigma? Oke. Tadi Ibu Gamayanti sudah menyampaikan bahwa beberapa hal secara konsep, tetapi tekanan psikologis dan kecemasan teman-teman itu tampak pada saat mereka menerima stigma tersebut, ditandai dengan mereka melakukan pengaduan kepada komisariat PPNI, kepada pimpinan, dan lain sebagainya. Ada juga penurunan motivasi. Saya sudah capek-capek bekerja ini, tapi tidak dihargai. Kira-kira begitulah. Gangguan proses keluarga tadi yang terai, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, bisa menghambat pelayanan. Yang saya maksud menghambat pelayanan ini adalah karena mereka harusnya pulang, bekerja, harus kemudian istilahat, siap kerja pagi, tapi mereka menginap di rumah. Ini pakaiannya tidak ganti, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak siap kerja. Ini menghambat pelayanan yang ada pada pasien. Lanjut. Oke. Saya kira ini saya sudah di hujung-hujung, cuma saya ingin sampaikan ada beberapa slide yang belum masuk di sana tadi, tetapi ingin saya sampaikan bahwa yang pertama adalah stigmatisasi tersebut menurut kami adalah karena disebabkan oleh. Tadi mispersepsi itu kalau bahasa awam kita sih, bahasa kita adalah kurangnya pemahaman tentang apa? Tentang karakter daripada COVID ini. Terutama apa? Terutama adalah bagaimana penularan. Penularan itu kan cuma dua jalannya, kontak dan droplet. Nah, fokus kritisnya ini di sini sebenarnya. Kalau masyarakat itu kita pahamkan dengan prinsip-prinsip pencegahan penularan dari dua model transmisi ini, saya kira kita akan mendapatkan sekolah komunitas yang paham bagaimana bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, tetapi karena tadi Ibu Gamayanti saya sampaikan bahwa informasi yang didapat itu juga bukan hanya dari informasi yang formal, tapi informal, media sosial, hopes, dan sebagainya. Oleh karena itu menjadi PR besar kita dengan kurang paham ini atau mispersepsi tadi menyebabkan gagal paham, mereka merupakan tidak bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan di sikapi dan mana yang harusnya harus diterima. Nah, ini ya saya kira yang menjadi penting. Namun tadi ada hubungan yang menurut saya ada kaitannya bahwa kalau sambil jalan kita juga membenahi APD kita-kita cukupi, saya juga punya keyakinan masyarakat akan lebih mempercayai tenaga kesehatan itu adalah yang aman untuk bagi mereka. Nah, apa tipsnya kira-kira? Di beberapa media sudah saya sampaikan bahwa untuk bisa mengurangi stigma ini, maka yuk kita bersama-sama semua. Nah, turun ke lapangan dalam konteks ke lapangan yang dalam, arti memberikan pemahaman kepada masyarakat, semua komponen. Ini banyak yang menolak itu dari data kami, itu adalah bahkan pengurus warga, ketua RT, ketua RW, pengurus RW, pengurus RT. Itu yang menolak. Berarti itu adalah bagian dari pemerintahan yang terkecil. Nah, bagaimana pemerintah saja mengalami stigma? Ini saya kira perlu di jajaran pemerintah, dari atas sampai bawah, perlu menyuarakan itu. Yang kedua juga tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana profesi itu sendiri. Saya buat dalam slide terakhir ini adalah bagaimana perlibatan perawat di masyarakat yang dapat mengurangi stigma. Nah, karena itu kami juga akan menghumbau segera ini, dan melakukan edaran kepada seluruh perawat yang ada, untuk bisa merevitalisasi peran perawat di masyarakat dan lingkungan sekitar. Supaya mereka menjadi change agent, bisa menjadi edukator, dan bisa menjadi kolaborator antara keluarga atau masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di lingkungannya bila mengalami masalah kesehatan. Oleh karena itu diperlukan penyadaran, pengetahuan yang cukup kepada perawat, substansi COVID itu sendiri, kemudian alur pelayanan masyarakat, dan sumber-sumber pendukung yang dapat digunakan oleh masyarakat yang bisa diberikan solusinya oleh perawat kepada masyarakat. Ini saya kira slide yang terakhir saja. Terima kasih. Sudah beberapa di posisi ini. Slide yang terakhir saja. Akhirnya saya bisa melihat masyarakat, Pak Hari. Ya, Mas Nugfi. Terakhir, terakhir sekali. Saya ingin juga mudah-mudahan para perawat juga menonton di sini. Slide, terus, terus, terus. Paling akhir. Terus, terus. Terus, ya, ya, itu yang ada gambar saya. Ya, saya kira ini yang paling penting. Ini dengan gotong royong, kita bisa keluar dari kesulitan pandemi COVID ini. Perawat adalah benteng terakhir dalam penanganan wabah COVID. Kelangsungan bangsa ini sangat tergantung juga dengan perawat. Maka, kuatkan pertahanan kita dalam bersatu melawan COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.